Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di Marking Privat, ya kita akan melanjutkan ya, ini adalah part ketiga penilaian akhir semester 1 kimia kelas 12 ya. Saya akan membahas untuk soal nomor 21 sampai dengan 30 yang punya bukunya, silahkan ya. Saya ambil dari buku Intan Kariwara nomor 21, kunstrup cobalt dapat membentuk senyawa kompleks dengan berbagai ligan, salah satunya adalah CO, NH3, 6, CL3. Pernyataan yang benar mengenai senyawa kompleks tersebut adalah, oke ya guys, disini ada CL3 itu artinya 3 min, maka dari itu nanti senyawa kompleksnya bermuatan 3 plus. Ya, kita kasih nama, NH3 itu nama ligan amin, aminnya ada 6, maka kita kasih nama hexamin, cobalt, cobalt berapa? NH3 itu adalah ligan yang biloksnya 0, maka nanti 0 ditambah berapa biar ketemu positif 3, maka cobaltnya muatanya adalah 3 plus. cobalt 3, nah disini anionnya adalah CL3, CL3 itu namanya adalah klorida, oke? Hexamin, cobalt 3, klorida, maka ini salah. Terdiri atas kation, nah ini harusnya 3 plus ya, bukan plus, salah. Ion klorida berperan sebagai atom pusat, atom pusatnya adalah cobalt 3 plus. Salah lagi, bilangan oksidasi atom pusat adalah plus 3, betul sekali ya, jawaban yang tepat itu adalah poin D. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 22, pengujian tes nyala terhadap suatu cuplikan yang mengandung unsur logam alkali dan alkali tanah, menghasilkan warna jingga, dengan demikian cuplikan tersebut mengandung apa? Nah, untuk warna jingga, jingga itu adalah orange ya, itu dimiliki oleh golongan 2. Siapa golongan 2? Bebek, mangan, cacing, seret banget rasanya. Ini warnanya adalah putih, putih, ini jingga, ini merah, lalu ada hijau. Inilah warna nyala untuk logam golongan 2 ya, putih-putih, jingga, merah, hijau. Jadi yang berwarna jingga itu adalah kalsium, jawaban yang tepat adalah poin D. Lanjut, nomor 23. Energi ionisasi unsur periode ketiga dari kiri ke kanan makin besar. Akibatnya, semakin energi ionisasinya besar, itu artinya semakin sukar ya, atau semakin susah melepas elektron terluar, elektron valensinya. Akibatnya apa? A, sifat asam semakin bertambah, betul, tetapi tidak ada hubungannya dengan energi ionisasi ya. B, sifat reduktor makin bertambah, reduktor semakin ke kanan, itu harusnya semakin kecil. Maka ini tuh salah. Sifat oksidatornya makin menurun, salah. Oksidator semakin ke kanan, itu artinya semakin besar. Ke elektronegatifnya semakin kecil, salah ya, D. Elektronegatifnya semakin ke kanan dalam satu periode, semakin besar. Sifat konduktor panas semakin bertambah. Salah ya, semakin ke kanan, itu sifat yang non-logam. Ya, maka ini mana nih, yang tepat ya. Yang tepat itu adalah poin A ya, D. Walaupun ini tidak ada hubungannya dengan energi ionisasi sih menurut saya. Nomor 24, diketahui data tiga unsur periode ketiga. Urutan unsur berdasarkan kenaikan nomor atom. Jika berdasarkan kenaikan nomor atom, itu artinya urutan kiri ke kanan. Ya, dalam periode tiga, maka nanti na, mung, ali, sing, paling seksi, calon, artis. Inilah urutannya ya. Di sini ada amfoter, ada asam, ada basah. Na sampai mg, ini sifatnya basah. Aluminium itu adalah amfoter. Si hingga Cl itu sifatnya asam. Nah, di sini X-nya adalah amfoter, maka nanti di sini X-nya itu adalah di tengah ya. Asam, Y itu asam, maka di sini adalah Y. Sedangkan Z itu adalah basah, maka ini Z. Ya, maka kiri ke kanan itu urutannya adalah ZXG. ZXY jawabannya adalah E. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 25. Jika dalam ion kompleks terdiri dari ion Cr3+, jadi muatan, jadi inti kompleksnya ya. Ini intinya itu adalah chromium, biloksnya 3+, liganya adalah NH3, dan ada unsur Cl-. Rumus ion kompleks yang mungkin adalah, oke guys, kita cari saja ya, yang biloks intinya itu adalah Cr3+. Ya, kita lihat untuk poin A, saya akan tulis di sini ya. Ada Cr, NH3, 3, Cl3, di sini 3+. Nah, maka nanti sih kan ini biloksnya 0, Cl itu min 1, min 1 kalikan 3 itu adalah min 3. Min 3 tambah berapa biar plus 3? Maka nanti di sini adalah plus 6. Salah ya, kita sedang mencari yang Cr biloksnya plus 3, di sini ketemunya plus 6. Maka salah, kita lanjut ya ke poin B. Ada Cr, NH3, 5 kali, lalu ada Cl, sini 12. Cl itu biloksnya adalah min 1 ya, maka ini min 1. NH3 itu biloksnya 0, min 1 tambah berapa biar plus 2? Maka nanti di sini Cr biloksnya 3, ya kan? 3 kurangnya 1 kan plus 2. Betul sekali, langsung ini jawaban yang tepat itu adalah poin B. Lanjut aja ya, D. Gas nitrogen dioksida atau NO2 dapat dibuat dengan mereaksikan logam timah dan asam sulfat sesuai persamaan reaksi berikut. Zat yang berperan sebagai oksidator. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Oke, saya akan buat reaksinya di sini. 4HNO3 menghasilkan SNO2 ditambah dengan NO2 dan H2O. Nah, yang mengalami perubahan biloks di sini adalah SN, SN ke SN, nanti N ya, N ke N. Nah, SN adalah unsur bebas biloksnya 0, lalu O, O itu min 2 ya, min 2 kalikan 2, maka min 4, maka nanti di sini SN biloksnya plus 4, 0 ke 4 mengalami oksidasi, maka nanti SN dikatakan reduktor. Salah ya, nah di sini, O itu adalah min 6, nanti di sini plus 1, maka Nnya adalah plus 5, O ini adalah nanti min 4, Nnya maka nanti plus 4, 5 ke 4 mengalami reduksi. Maka nanti, HNO3 itu sebagai oksidator, karena mengalami reduksi ya. Next, lanjut. Pengelahan logam kromium tersebut dilakukan melalui proses apa? Ya, kalau solvai itu natrium bicarbonat ya, NAHCO3. Kalau bestemer itu adalah bajak ya, bolherol itu adalah aluminium, kromium itu adalah goldsmith. Next, nomor 28. Kegunaan senyawa asam sulfat ditunjukkan untuk apa? Apakah bahan elektrolit pengisi aki? Betul sekali. Pembuatan tinta? Tidak ya. Pembuatan kepala korek api juga tidak, ini menggunakan pospor merah. Maka yang ada empatnya salah. Pembuatan tinta itu juga salah. Jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 29. Berdasarkan data tersebut, urutan kekuatan basah dari yang paling lemah. Ya, basah, lemah, kekuat. Nah, di sini ada apa ini? Alkalitana ya. Alkalitana dalam satu gulungan dari atas ke bawah semakin besar ya sifat basahnya. Karena semakin mudah larut ya. Ditandai semakin mudah larut dalam H2O. Nah, kita lihat ya, kelarutan dalam air. Mudah larut ya, berarti itu di bawah ya nantinya ya. Kan semakin ke bawah semakin mudah larut dalam air. Lalu untuk H itu lebih mudah larut. Maka H itu paling bawah, habis itu ada P di atasnya. Oh, ini ada sangat mudah larut ya. Maka S paling bawah sangat mudah larut. Lalu ada sukar larut dan sukar larut. Maka atas ini ada T, ini ada amfoter ya. Amfoter itu adalah beryllium, BE. Maka ini ada R di atas. Ya, jadi yang paling atas itu adalah 3. Lalu ada apa lagi ini? T mana T? 5 ya, 3, 5. V-nya itu adalah 1. Q-nya itu adalah 2. S itu adalah 4. Inilah urutan lemah kekuat ya. Dari atas ke bawah. 3, 5, 1, 2, 4. Ada nggak? Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin D. Terakhir ya, soal nomor 30. Ya, nomor 30 ya. Salah satu sifat unsur fosfor. Apakah tidak beracun? Salah, fosfor itu beracun. Reaktif juga ya. Ini salah juga. Bersinar dalam gelap. Iya, betul sekali ya. Ini terutama fosfor putih. Menyublim pada suhu 420. Ini terlalu tinggi. Itu harusnya sekitar seratusan ya. Itu suhunya dia menyublim. Ya, saya sudah bahas ya. 30 soal untuk latihan TAS 1. Untuk kimia kelas 12. Semangat ya belajarnya ya. Assalamualaikum.